Intro Pemilu 2019 dan lenyapnya negara Indonesia Pemilu 2019 hanya akan menghasilkan Republik Indonesia yang hanya bisa dijual dengan bunga minimal 15% Lihat saja nanti Karena untuk mendapatkan utang 825 triliun rupiah tahun depan untuk membayar semua utang Jatuh tempo, tidak mungkin dengan bunga sekarang Karena bagi investor itu terlalu berisiko Karena Indonesia sebagai negara tidak punya apa-apa Sementara utang sudah menggulung dan bunga mencekik Sri Mulyani telah menawarkan utang dengan bunga 11,625% dan baru laku 2 miliar dolar Elit Indonesia harus sadar bahwa sejak amandemen UUD 45 Harga Indonesia makin turun, makin murah dan makin tak ada harganya Sekarang harganya bahkan secara ekonomi sudah murah sekali Mungkin di tahun 2019 mendatang Indonesia tak punya harga sama sekali Melihat perkembangan defisit permanen dalam seluruh lini ekonomi Indonesia Tahun 2019 Indonesia hanya mau dibeli oleh internasional dengan imbalan bunga 15% Dan kalau di bawah itu orang malas beli Karena mereka akan terkena depresiensi dari mata uang dan Indonesia akan default Mengapa demikian? Indonesia sudah tidak punya aset lagi Indonesia sudah tidak punya emas Cidangan devisa sudah di tangan Cina dibagi dengan Amerika Serikat Aset-oset sudah di tangan BUMN yang sekarang sudah 95% dikuasai swasta Melalui penguasaan langsung dan melalui bond Ada yang tersisa yaitu istana negara dan kantor gubernur Serta kantor bupati dan wali kota Indonesia seharga tanah-tanah dan bangunan itu Itu pun kalau masih boleh dijual Karena istana negara pun masih milik Ratu Belanda yang memegang sertifikatnya Dalam hitungan ekonomi Indonesia tidak punya apa-apa lagi Indonesia tak punya emas Tidak ada lagi M1 atau deposit dan tidak ada aset Hati-hati loh ini benar-benar bisa bubar Tidak ada sistem negara lain yang negaranya tidak lagi punya M1 Aset dan emas seperti Indonesia Ciri kalau negara Indonesia akan minimal lenyap Ada empat hal yang telah terjadi yaitu Pertama negara Indonesia tidak punya emas Karena sejak 1998 emas kita sudah ubah menjadi cadangan dolar Indonesia tidak lagi punya emas padahal China punya emas banyak Amerika juga demikian Jerman mengambil semua emas di negara lain Indonesia tidak Kedua negara Indonesia tidak menguasai deposit dolar Dulu cadangan itu milik negara Tapi setelah perubahan undang-undang BI Maka aset itu menjadi aset internasional Setelah itu yang dikaransi swap dengan China Maka aset dolar kita sekarang milik China Kita tidak boleh atur currency sendiri Harus persetujuan pemegang atau pengendali swap Yakni China Ketiga negara Indonesia tidak punya aset itu berupa tanah Tetapi setelah undang-undang PM dan lain-lain Maka tanah sekarang ini telah menjadi milik internasional Yang dijadikan jaminan utang oleh perusahaan swasta Semua perusahaan swasta Indonesia rata-rata 75% dikuasai asing Kalau ditambah utang mereka itu sudah rata Sudah satu setengah kali aset Keempat negara tidak punya harta Harta negara adalah berupa perusahaan-perusahaan negara Namun setelah amendement undang-undang BUMN Maka harta negara telah menjadi milik perusahaan keuangan internasional Karena 49% rata-rata BUMN dimiliki asing Jika ditambah utang BUMN Maka komposisi asing dalam BUMN sudah hampir dua kali aset Kecuali jika aset BUMN dimark up besar-besaran Jadi Indonesia itu tinggal istana yang sertifikatnya masih diginggam oleh Ratu Belanda Sekarang Raja Belanda Ketika utang default maka selesailah Indonesia tidak punya apa-apa lagi Semua milik orang Bubar jalan gerak Terima kasih telah menonton!